Namanya lebih melesat karena satu lagu Nyinder Nah, kalau jancur itu kenapa? Tapi kalau jancur itu kenapa? Kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan Kapiok ini adalah artis instan Sudah sering, sudah sering kopi Banyu Artis Karena di rumah itu jarang ada yang kopi Cuma saya aja kopi Tapi Banyu Artis adalah nama daerah di Singaraja Jadi kopinya kan memang benar-benar di situ Kopi di Singaraja terkenal dengan dua hal Cuma tagline nya Susu Tante itu Apa sih Susu Tante Ketika orang bertanya Mungkin piotnya nama-nama ini ngelak timpang ngelak kafe Sekarang ngelak mesin Kontaknya Banyu Artis, kita pinjamkan mesin Kita kan hubungi Cipai dan Tio Nanti lu, kok Cang aja Cipai ngelak Cipai ngelak, adatnya Dari Balikofi Banyu Artis Gagak Cipai Ini ada Ini teman ngopi Cang ini teman ngopi ya Teman ngopi Teman ngopi Selamat hari Sabtu Selamat datang kembali di teman ngopi Kalian udah pasti familiar banget dengan muka kerucil satu ini Rambut keriting Yang tinggi lu berapa? 2 meter lah Karena teman hidup lebih berat makanya 2 meter Jadi pan skaner tau ngopi malu Tuh Harus maaf Jangan ngopi Yang ngopi Yang ngopi Wira Kapio Tapi ketika kita ngopi Ketika ditemukan dengan kopi Kita akan bersama lagi Cinepon Cang Gak udah Gila dia Jadi teman-teman di luar sana Yang mengenal Wira Kapio Ada yang dari Interblock Sinema Interblock cinema Dan Namanya lebih melesak Karena satu lagu Nyinder Ini orang Nyinder Oh itu bukan lagu Nyinder Bukan itu lagu tentang 2 persahabatan seorang pertemanan Ini persahabatan yang awalnya dia baik-baik saja Ketika dia sudah menjadi orang yang sukses Dia lupa dengan temannya Dia mulai berubah Jadi lagu itu tentang Ketika kita menjalin persahabatan Pertemanan Jangan Ada Apa ya Ada Ada rasa Dot Licik Kenapa harus Wayan Karena Wayan itu anak paling tinggi Paling gede Paling Ya yang paling kele Kenapa saya putu Karena putu itu saya familiar Kenapa saya ngaji Karena Haji itu bwaduh yang ngelang Karena saya bukan raja men Kalau raja saya mungkin Haji saya Nah Lagu itu kan bukan Kapiok sendiri Atau teman-teman dari Interblock yang menciptakan Itu diciptakan oleh Eta 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 dan Dodi Jadi awalnya Saya punya lagu ini Menceritakan tentang teman-teman Ini Oke Gara-gara Jadi Eta menawarkan Eta menawarkan Dikasih dengar Oke Good Revisi beli-beli lah Ada beberapa kata yang Ya yang kurang Kurang sedap lah Diganti lagi Nah kalau jajun Kenapa nggak Tidak 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 Tapi mereka nggak tahu Prosesnya belum Belum Karena dia baru kenal Kapiok sekarang Nah yang sekarang Jadi banyak Teman-teman yang sudah tahu dengan Kapiok Mungkin dia nggak Nggak merasa Kapiok itu seorang Insta Udah udah MC kemana-mana Nah itu Marginal Manajer restoran Manajer adventure Cik aja Cik aja sama Jadi ya Insta hanya ada satu Insta Mi sebenarnya Mi kan insta Mi sih nggak ya Ben? Langsung tulisan Mi insta Yang insta aja butuh proses Apalagi yang Yang berproses Pasti ada Ada proses Ada hasil Ketika hasil itu ada Lalu diproses kan Gitu doang Tidak bisa Gopi Balikuleng 52 Hahaha Bion Eh Apa kau tak mau ngerasa Lincang? Gua bawa pecah Bawa ngelakuranan Ngelamar-ngelakan aksi Dan saya ke Setia lah Setia Setia Sama seperti Ngopi itu Kita kasih ngopinya pagi hari Ataupun ada acara-acara Ianya kan gitu Kita setia dengan pagi Matahari yang selalu menemani kita Tapi Kapiok Pernah menyentuh kopi banyak sih? Sudah sering Sudah sering Kopi Banyuatis Karena di rumah itu Jarang ada kopi Cuman saya aja Jadi anak-anak ngopi Istri bapak ngopi Dan Banyuatis ini Comparinya dengan kopi yang lain Saya kira Sudah bisa untuk bersaing Di dalam dunia perkopian lah Deal Kapiok kontra ya Banyuatis Hahaha Ya Jadi saya panggilnya Karena namanya Kopi Banyuatis Asli Bali Asli Bali Gaknya seperti kompetitor lain Mengatakan makan Bali Tapi barangnya Saya gak tahu ya Kopi itu yang mana Tapi Banyuatis Banyuatis adalah Nama daerah di Singaraja Jadi kopinya Kan memang benar Singaraja Terkenal dengan dua hal Yang bernama kopi Yang kedua cengkeh Yang dua setenahnya Itu adalah Warung patok Warung patok Nah Ketika warung patok pun ada Pasti ada kopi Pasti ada kopi Ya Karena matok men Nah Kapiok ini juga aktif Di dalam salah satu komunitas Namanya Susu Tante Apa itu Susu Tante? Apa itu Susu Tante? Sumbangan suka rela Tante kanan Tapi kenapa susu Tante adaannya? Kan membuat kelelahan Nah itu udah Tentunya Jadi orang sekarang itu Apa sih Kok si Susu Tante? Cuma nanya pengen tau aja Jadi Terima kasih untuk rucu-rucu Kemarin sudah Orang-barang yang rucu-rucu Emang keren Dia udah pernah Berada rumah Bikin acara amal dan segala macemnya Cuma tagline nya Susu Tante itu Bila orang menarik Apa sih Susu Tante Ketika orang bertanya Kita jelaskan Dia ikut juga merasakan Dan ikut berbagilah ceritanya Ya begitu Mudah-mudahan Kopi Banyuatis Ikut mengawal dari acara-acara amal-amal Jangan ada untung ya Nah kebetulan kita juga punya Namanya Banyuatis 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 sosial Banyuatis sosial Keren bro Nanti kita kolam Nanti kita kolam Kalo kolam itu? Barang-barang Ngecampur Ngecampur Eh, saya gak pernah konek kopi Banyuatis Ini kudusnya ada kopi sebenarnya Kopi Banyuatis itu ada 2 varian Kalau jenis kopinya itu ada 2 Ada Arabica dan Robusta Itu yang paling populer Terus ada yang namanya Piberi Kopi Lanang Kalo kopi Lanang ini cocok untuk stamina pria Iya Mitos atau apapun itu Banyuatis juga ada bin Oh, biji buku Ada 2 in 1 nya 2 in 1 Robusta 2 in 1 Arabica Buat teman-teman Banyuatnya Jangan Banyuatis Tampungan Banyuatis Kita pinjamkan mesin Kita di training gak? Training gratis Oke Biasanya di training secara gratis Kalian cukup beli pin aja Mesin yang nyewa Maintenance free Di luar human error informasi informasi, sing promo informasi, ya kalau teman-teman tidak suka dengan video ini, jangan di download tapi di share apa tau orang lain senang dengan video ini ke depannya, apakah yang akan dilakukan ke depannya tetap di dunia musik dan tetap di dunia hiburan, di entertain tentunya kalau di konten kita sebenarnya di interdome cinema itu hanya mempermudah bahasa isu-isu sosial misalnya seperti ada isu kemarin tentang ada budesan tentang ada asram tentang ada semua isu sosial, kita mempermudah bahasa untuk masyarakat untuk bisa mengkritisi dan sama-sama berbagi di sosial media biar smart sosial media, jadi biar tidak ngawur bikin status, blablabla ayo kita, kita bareng-bareng mengawal biar bali ini juga ajak gitu janganlah masih konten adanya Jawa-Bali Jawa-Bali itu mengkritik-kritik lah ada salah satu akun kura akun kura yang menyerang tapi ya sudah lah sudah lah ya sudah lah ya jangan lupa youtube-nya si Bipay lagi sedang problem ya dilang lagi lagi proses pengembalian buat teman-teman yang mau hati-hati hati-hati jangan pernah mengkoneksikan dengan link-link yang lain ini juga youtube-nya Panjumatis ini juga hampir hilang jangan-jangan dong biar teman-teman bisa ada media untuk berbagi di media sosial ada isu segala macam mau ngomong kopinya biar dingin enak biar biasanya bintang tamuraga marah dulu sih bintang tamuraga hahaha ini ini selalu konten kita wani-wani apa yang beli sebenarnya ini nyonyol itu bagus untuk para laki-laki dewasa sebenarnya tapi kenapa yang beli ya jadi lebih berdewasa lah jangan gitu-gitu lainnya yang bintang teman ngopi itu teman ngopi teman ngopi teman ngopi teman ngopi nanti kita nanti kita bikin gini apa rana marah kita bikin numpah ngopi teman-teman semua yang nonton harap bersabar ngiring silahkan bapak silahkan kita berada di silahkan lagi belanja silahkan belanja aman-aman saya cuma mau jula jula oh ya ya ada-ada dan kita ada numpah ngopi jadi teman-teman bersabar di rumah saya kan dengan Jipay bersabar di warungnya pokoknya asal ada warung asal ada restoran angkringan toko apapun kalau mau mengundang kita untuk ngopi si numpah ngopi silahkan hubungi Cipayu dan Jipayu entes lu kok Cang aja Cik kan ngelak padatnya eh gak hahaha Cik sang padat Cang lah sile-sile hahaha hahaha baik-baik-baik baik-baik oh iya sedikit info buat kalian yang pengen kalau kalau nge-fip segala macam silahkan nanti IG-nya tak tampilin disini ya ini namanya wanliquid yang belum mulai nge-fip hahaha 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 Pak eh cano ngerti kopi banyu watis ini kalau harga di pasaran bisa bersaing kata gue sih tentangnya karena dibelikan sama istri sama teman-teman kalau bersaing bersaing harganya dengan yang beredar kopi apa nah kopi luar yang beredar di Bali itu kita masih diatasnya harganya wow karena kita kopi banyu watis ini serius nih kita mempertahankan otentiknya kopi Bali yang di roasting menggunakan kayu bakar masih tradisional bahasa Bali ini sang 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 itu yang membuat kopi kita tuh nah rosenya tradisional jadi mulai ngair ini kopi berkelas ini bukan tapi kita punya kopi murah juga namanya kopi buku beli pulian oh iya itu untuk masyarakat yang yaitu terlain karena pandemi pandemi ya oke nah piot ini anggap saja penutup jadi teman-teman yang datang ke teman kopi itu itu setelah ngeros kopi cat satu kata mutiara oke teman kopi kita terus dulu teman kopi please welcome kau piot satu kata untuk saya untuk teman-teman di rumah kopi itu bisa dipilah menjadi dua kopi manis dan kopi pahit kopi manis itu kan ada gula kopi bite karena tidak ada gula tapi tetep kopinya kopi banyuatis yeee teman kopi ya jipai suka semua banyuatis ini keren sih kopi bubuk bali tulen dari balikofi banyuatis terima kasih terima kasih